Pemirsa, Danau Batur merupakan sumber air bagi sebagian besar tanah Bali. Sayangnya, kini kondisi danau yang memiliki luas 16 km persegi ini sama seperti danau-danau lainnya di Bali dalam kondisi rusak. Guru Besar Pertanian Universitas Udayana Prof. Dr. Insinyur Niluh Kartini menyampaikan kondisi danau di Bali cukup mengkhawatirkan. Menurutnya, Danau Batur berada terkungkung, semua mendapatkan dari lingkungannya sehingga jika ada hujan, barulah danau mendapat air. Ditambah kualitas air danau menurun, sedimentasi tinggi. Maka dari itu area penangkapan air di sekitar danau harus benar-benar dijaga. Berdasarkan data Pusat Pengendalian Pembangunan Eko Region P3E Bali Nusa Tenggara menyebutkan kerusakan danau terjadi 85% karena aktivitas pertanian di sekitar danau dan 15% disebabkan keramba dan limbah dari rumah tangga. Kontur Danau Batur memiliki kemiringan ke arah barat. Hal ini menjadikan air danau terluas di Bali ini mengairi subak yang ada di Kianyar, Kelungkung, dan Bangli. Sementara air yang mengalir dari bawah tanah juga menjadi mata air bagi sungai Ayung. Dengan demikian, sejumlah subak di Badung dan Denpasar ikut menikmati air Danau Batur. Diperkirakan setidaknya ada 330 subak di Bali di airi Danau Batur. Selain itu, mata air di Bali juga banyak bersumber dari danau yang menampung 753,67 juta meter kubik air ini. Demikian besarnya peran dari Danau Batur menjadi sumber air sehingga tidak berlebihan jika danau yang memiliki luas sekitar 16 km persegi ini disebut sebagai tower airnya Tanah Bali. Sayangnya, kondisi Danau Batur kini kritis. Tingkat pencemaran dan sedimentasinya tinggi. Tahun 2019 lalu kategori pencemaran kelas 2 yang berarti tidak layak konsumsi. Sementara laju sedimentasi mencapai sekitar 1.587 meter kubik per tahun. Jika tidak diselamatkan, Danau Batur akan alami pendangkalan yang mengering. Bali Pulau Kecil menurutnya sangat rentan kehilangan air. Bali punya empat danau untuk towernya, hendaknya dipelihara. Pembangunan yang dilakukan di danau harus sesuai dengan tata ruang dan zonasi. Menurutnya, Bali harus memiliki tata ruang yang konsisten, ketat dan harus tegas. Pemda disarankan untuk moratorium pembangunan pelihara yang sudah ada, inventarisasi tanaman besar. Bali Puls melaporkan.